By the way, saat ini acara hipnotis ini kan sedang marah banget di televisi ya. Nah, terus gimana nih pendapat magician Danny Darko mengenai hal ini? Beberapa program televisi menyuguhkan teknik hipnotis menjadi bagian dari acaranya, ternyata telah menjadi lahan tersendiri untuk para mentalis baru bermunculan di layar kaca. Sebagai salah satu mentalis yang sudah memulai terlebih dahulu, Danny Multio Parmiko Adi, atau yang lebih dikenal dengan nama Danny Darko, memberikan tanggapan seputar fenomenal hipnotis tersebut. Kalau saya sih selama memang tujuan dari acara tersebut, kita lihat acaranya apa ya. Kalau acaranya di sini acara berita, saya kira sih kurang pantas. Tapi kalau acaranya acara-acara hiburan, infotainment dan sebagainya, saya kira sih hal seperti itu masih bisa dibenarkan karena masih sebagai komoditi hiburan. Saya kira seperti itu. Dan asalkan di situ tidak melakukan sesuatu yang memaksa. Dalam artian kedua belah pihak menyetujui hal itu. Hipnotis itu sama seperti televisi, itu media atau means kita melakukan sesuatu. Dulu pertama kali hipnotis, bukan hipnotis ya, karena awalnya namanya ini animal magnetism itu ditemukan, itu untuk menyembuhkan orang. Nah tapi sekarang hal itu masuknya malah perdukunan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali tujuan, sama seperti pisau. Kalau di tangan orang yang baik, ya jadi masakan kalau koki. Atau kalau di tangan orang yang kurang bertanggung jawab, bisa untuk memaksa orang menyerahkan barang yang mereka miliki. Hipnotis itu sendiri adalah saat saya bisa meminta seseorang melakukan apapun yang akan saya ingin dia lakukan. Alam bawah sadar itu adalah saat dia tidak memikirkan logika lagi saat dia melakukan apa yang saya lakukan. Saya ngambil orang di pinggir jalan, saya bilang, oke kamu sekarang berpikir kalau kamu lupa akan keluarga kamu, saya kasih uang 10 ribu sampai 100 ribu sampai 1 juta. Itu bentuk hipnotis juga. Jadi penyuapan itu bentuk hipnotis. Settingan pun itu bentuk hipnotis. Jadi saya kira sebenarnya kembali lagi ke faedahnya, tujuannya apa? Kalau memang ternyata di situ kegunaannya merugikan orang lain, kembali lagi, sebaiknya itu tidak dilakukan. Tetapi kalau untuk hiburan, dan saya kira nggak ada orang yang rugi di situ, saya kira tinggal kita asesmen aja sampai di mana itu akan kita lakukan. Hipnotis atau hipnoterapi, ini sebenarnya banyak manfaatnya kalau kita memanfaatkan dalam hal yang positif. Betul sekali. Misalnya gini, kita punya kebiasaan buruk. Kan itu kan di bawah alam sadar kita, nanti kita dihipnotis supaya kita itu nggak melakukan hal buruk itu. Misalnya kita merokok, atau nggak kita mungkin kecanduan sama obat-obat terlarang. Itu sangat membantu kita untuk menghindari hal itu. Atau juga mungkin bisa juga dengan kalau misalnya kita paranoid terhadap sesuatu. Parno, iya bener-bener. Misalnya, oh misalnya kayak putus cinta, parno, trauma terhadap satu hal yang dimana, takut jatuh cinta lagi. Itu kan bahaya. Ini apa sih jadi aku? Tapi bener banget, berbicara soal hipnoterapi ini benar kata Gisa tadi. Jadi bukan, kalau jaman sekarang kan banyak yang berasumsi kalau hipnotis itu identik dengan kriminalitas. Dimanfaatkan ke hal yang negatif. Dimanfaatkan ke hal yang negatif, ke hal yang buruk. Kemudian juga ada yang hipnotis untuk kebutuhan showbiz. Banyak sekali acara-acara sekarang yang hipnotis kanan-kiri, which is kita nggak tahu benar apa nggak. Tapi sebenarnya benar kata Gisa tadi, seperti artikel yang saat ini nih ya, akan kita naikkan. Nah, ini membuktikan bahwa hipnoterapi itu memiliki banyak sekali manfaat. Apa itu hipnoterapi? Bisa dilihat sini ya. Ya. Hipnoterapi itu adalah terapi menggunakan teknik hipnotis. Benar kata Gisa juga tadi, hipno itu artinya adalah tidur atau di bawah alam sadar. Jadi kita memperbaiki alam bawah sadar kita. Entah itu ketergantungan terhadap hal-hal buruk, ketakutan, segala macam itu bisa diperbaiki lewat hipnoterapi ini. Plus Gisa, penyakit yang berbawah itu kan tadi penyakit-penyakit non fisik ya. Ada juga penyakit fisik. Apa itu misalnya? Contohnya sakit ma, sakit jantung, paru-paru. Bisa juga disembuhkan. Jadi penyakit-penyakit yang jelas terlihat ini juga bisa disembuhkan dengan hipnoterapi ini. Bisa, bisa healing juga lewat hipnoterapi. Jadi bermanfaat banget. Jadi kenapa? Karena setelah dilakukan riset gitu ya, jadi 80% penyebab orang jatuh sakit itu adalah karena kekuatan pikiran. Jadi yang bisa menyembuhkannya juga 100%. Balik lagi salah satunya adalah kekuatan pikiran juga. Gimana disembuhnya lewat alam bawah sadar? Alam bawah sadar. Jadi setiap orang tentunya ini pasti punya alam bawah sadarnya. Karena kalau misalnya alam sadarnya itu kan kita memikirkan hal-hal yang kita sadar banget nih. Positif. Positif terus. Alam bawah sadarnya nih yang perlu diperbaiki ternyata. Bener. Apalagi yang trauma sama masa lalu sama pacar-pacar bisa diperbaiki. Ya masih bukan saya. Oh iya. Oh iya. Oh iya.